selamat menikmati 8FM berisikan konten-konten edukasi dunia hukum dan konten-konten dunia hiburan di episode hari ini ya saya mau ngebahas nih soal pengguguran atau pematian kandungan ya ini kalau dalam bahasa hukum pidananya gitu ya ini disebut abortus provocatus ya nah ini abortus provocatus ini diatur di dalam pasal 346 KUHP ya tetapi sebelum kita ngobrolin sebelum kita ngebahas ya mengenai pasal 346 ini kita mau sapa-sapa dulu ya kita akan menyapa para pendengar setia ya yang selalu ngedengerin podcast Parama Satwika 98FM di setiap episodenya ya dari episode yang pertama sampai episode hari ini ya kita akan menyapa dulu buat sapa salam ya buat Bapak AKBP Erwin Ardiansah SIKMH Bapak Wadir Res Narkoba Polda NTB ya sapa salam sapa hormat untuk beliau mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kelancaran selalu diberikan kesuksesan di dalam melaksanakan tugasnya ya juga sapa salam ya buat bapak-bapak polisi yang bertugas di Direktorat Res Narkoba ya buat Andri ya dan bapak-bapak yang lainnya gitu kan juga sapa salam buat Pak Anton Hariawan Pak Anton Hariawan yang ada di Jogot ya daerah Jogot disana di kota Mataram ya nah ini sapa salam buat beliaunya ya yang lagi sibuk nih banyak nanganin klien kayak gitu kan nah beliau ini kan seorang pengacara muda yang handal ya kan yang dikenal di wilayah kota Mataram ya sampai katanya itu dalam beberapa minggu ini sampai udah gak sempet nih main hobi motor-motor trabasnya itu kan karena kebanyakan klien kayak gitu kan banyak sidang ya kayak gitu terus juga ya sapa salam buat Pak Haji Eka Iskandar yang ada di di kota Bima ya sapa salam buat beliau buat Ustadz Sudirman Haji Maka buat Eki Melki ya yang ada di lembaga binadamai resolusi agama kota Bima itu juga titip salam nih buat aduh lupa tadi ya ini titip salam juga sapa salam ya buat Sudirnya Sudir ya Sudir ini setiap setiapnya dari Pak Anton lalu Anton Hariawan ya nah ini yang selalu mendampingi beliau di dalam beracara di sidang pengadilan ya yang selalu semangat ya kan mendampingi penuh kesetiaan dan loyalitas mendampingi Pak Anton Hariawan ya dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan gitu kan terus juga sapa salam buat Fadli ya Fadli yang ada di daerah Bagai Kemar buat Aska ya beserta anak-anak tongkrongan di sana ya buat Jo CS gitu kan oke warganet dan netizen semua ya kita lanjutin lagi nih obrolan kita ya kita ngebahas pasal 346 nah ini kita sebutin dulu ya isi pasalnya seorang wanita yang dengan sengaja melakukan pengguguran atau pematian kandungannya atau menyuruh orang lain melakukannya diancam dengan pidana penjara maksimum 4 tahun nah ini ini ya buat anda-anda ya yang hamil gitu kan yang yang mungkin anda berpikir ya kan buat anda yang berengsek ini ya kan mungkin anda yang berpikir gitu kalau saya enggak ini enggak niat nyari anak kok kayak gitu saya cuma niatnya nyari enak kayak gitu kan nah pas saya nyari enak kok tiba-tiba jadi anak ya kan jadi saya enggak menghendaki anak ini karena saya belum menikah karena saya belum menikah apa istilahnya itu kecelakaan kayak gitu itulah ini ya yang ada di di pikiran anda-anda yang melakukan kejahatan ini kayak gitu nganggapnya itu kecelakaan padahal yang namanya kecelakaan emang enggak disengaja kecelakaan kayak gitu atau memang benar juga itu sebuah kecelakaan kayak gitu karena mindset gitu kan mindsetnya anda berpikirnya bahwa anda memang tidak tidak mencari anak anda cuma mencari enak kayak gitu tiba-tiba jadi anak wah kecelakaan enggak sengaja ya kan nah ini hati-hati buat anda-anda yang bermental-mental brengsek kayak gini ya kan nah ini bisa anda bisa dipenjara maksimum 4 tahun ya kan kayak gitu nah terus usia kehamilan berapa yang di ini ya yang diancam dengan penjara maksimum 4 tahun ini kalau digugurkan kayak gitu karena ini ya karena hukum pidana hukum pidana ini kan hukum material kayak gitu jadi sesuatu itu harus jelas namanya juga pidana material nah makanya seorang ahli hukum pidana itu menyebutkan nyebutin tuh ahli hukum pidana itu itu usia usia kandungan itu usia kandungan itu 3 bulan jadi karena ini penguguran ini kan kayak pembunuhan pembunuhan nyawa manusia gitu kan jadi yang disebut manusia itu kalau sudah terbentuk wujudnya gitu makanya ahli hukum pidana menyebutkan kan itu usia kandungan itu 3 bulan karena usia 3 bulan ya kan itu sudah terbentuk sudah terbentuk apa namanya itu sudah terbentuk kepalanya tangannya kakinya badannya ya kan alat kelaminnya itu di usia 3 bulan nah itu namanya membunuh nyawa manusia kayak gitu tapi kalau misalkan bentuknya masih kayak ini ya kayak kecebok kayak ubur-ubur ya kan nah itu belum belum bisa dikenakan belum bisa dikenakan pidana ini kayak gitu kan karena ini kan pidana material gitu tapi ya kan tapi biarpun misalkan usia usia ini usianya belum 3 bulan tapi anda juga jangan coba-coba melakukan abortus provokatus karena di dunia ini ya kan di dunia ini bukan hanya ada hukum pidana gitu anda ini makhluk sosial anda ini orang yang bermasyarakat ya kan di masyarakat itu bukan cuma ada hukum pidana saja tapi juga ada norma adat ada norma susila norma kepatutan ya kan kalau anda melakukan pembunuhan pengguguran kandungan karena anda berpikir ah di hukum pidana ya kan di hukum pidana ini hukumnya hukum material bisa disebut membunuh manusia pengguguran kandungan itu kalau sudah terbentuk wujudnya sebagai manusia janinnya itu ya sudah gugurin saja sebelum usianya 3 bulan ya kan kayak gitu anda tidak bisa seperti itu karena anda itu ada di masyarakat itu ada namanya norma susila norma kepatutan norma adat kayak gitu anda bisa diusir dari kampung anda karena anda akan dianggap sebagai orang yang melanggar pantangan ya kan orang yang melanggar aturan atau seenggaknya anda bakal dikucilkan menjadi bahan gunjingan keluarga anda akan dipermalukan ya kan nah makanya janganlah kalau memang udah ini ya kan udah hamil jangan jangan dilakukan abortus kalau misalkan itu apa namanya itu anda lakukan dengan pacar anda yaudah anda menikah tapi gimana pak kalau saya ini masih sekolah ya kan ya makanya sebelum melakuin apa-apa dipikir dulu ya kan jangan jangan gimana antar gimana antar yang penting enak dulu dah yang penting enak dulu gimana antar gimana pas ini kan brojol punya anak bingung dah loh kayak gitu nah jadi itu ya apa namanya itu ini pelanggaran di dalam di dalam pasal 346 kayak gitu nah terus karena kita ini orang yang beragama kan gitu nah anda juga akan dituntut nanti di di akhirat kayak gitu kan ya kan misalkan ah ini masih satu bulan atau masih dua bulan belum tiga bulan nih belum terbentuk janinnya sebagai wujud manusia gak kena pidana ya kan ingat kayak gitu anda beragama ya kan bukan hanya hukum pidana saja yang harus anda perhatikan ya kan wahai anda wanita-wanita yang tidak punya hati anda juga nanti akan menghadapi akhirat kayak gitu terus kalau misalkan anda berpikir ya kan anda berpikir ah ini si bapak ini kayak yang udah pernah ke akhirat aja ya kan kayak gitu nah kalau anda berpikir kayak gitu misalkan anda tidak percaya dengan alam akhirat ya kan kalau saran dari saya sih ya kan ini kalau saran dari saya kalau misalkan ini misalkan tapi mudah-mudahan anda harus percaya akhirat ya kan tapi kalau misalkan anda tidak percaya ya kan ah siapa juga orang yang sudah pernah kesana misalkan anda berpikir kesitu kalau saran dari saya mendingan anda tetap aja jaga-jaga ya kan jangan ngelakuin ini siapa tahu pas anda gak percaya alam akhirat kalau udah dikubur mah udah mati aja ya kan tinggal tulang belulang gak taunya anda dibangunkan di alam akhirat ya kan nanti anda diceng-cengin sama iblis yang udah duluan masuk neraka disana kan nanti dibilangin sama iblis nah kan akhirat itu ada kan mati anda disitu ya kan kayak gitu nah jadi jangan ini jangan juga berpikir ngakalin hukum pidana gitu kan maksud saya kayak gitu jangan ngakalin hukum pidana ah diliat nih hukum pidana sebelum 3 bulan kalau kalau ini sebelum 3 bulan aman gak hukum pidana ya ingat lagi hukum itu yang harus anda perhatikan bukan cuma hukum pidana aja di masyarakat itu ada yang namanya norma susila ya kan hukum kesusilaan ada hukum adat ya kan ada hukum agama ya kan yang yang anda akan pertanggung jawabkan nanti di akhirat kayak gitu nah itu yang mindsetnya seperti itu ya kan kayak gitu ya kasihan kan memang sih yang bikin itu anda gitu kan yang bikin itu anda kayak gitu tapi ya anda gak bisa ini gak bisa mengambil nyawanya begitu saja kayak gitu nah di dalam pasal 346 ini ya kita bisa ngambil pelajaran kalau dari sini ya dari pasal 346 ini bahwa negara itu melindungi nyawa kayak gitu nyawa warga negaranya dilindungi oleh negara dengan peraturan ini ya kan bahkan sampai nyawa manusia yang masih ada dalam janin negara melindungi bentuk perlindungannya seperti apa bentuk perlindungannya itu dengan mensahkan menerapkan pasal 346 ini kayak gitu nah gak sampai disini loh sampai kalau misalkan nanti anaknya itu sudah lahir ya kan sebelum umur 7 tahun coba-coba anda ya kan coba-coba anda meninggalkan atau melepaskan anak itu di jalan anda bisa hukum pidana juga ada pasal lain yang mengatur barang siapa yang meninggalkan seorang anak di bawah umur 7 tahun ya kan meninggalkan di jalan di bawah umur 7 tahun anda bisa dipidana karena ya kalau umuran anak itu di bawah 7 tahun ya paling bingung kan istilahnya kalau ditinggalin di jalan itu kan udah niatan menelantarkan kayak gitu karena ya mungkin dipikirnya ya wah ini tadinya mau mau ini mau saya aborsi nih di dalam perut tapi gak tega ya kan kayak gitu gak tega jadi pas masih bayi juga mau dibuang gak tega dia nangis-nangis ya kan pas udah besarnya pas udah mau menginjak usia 7 tahun kan udah mulai agak tegaan kayak gitu kan soalnya saya belum merencanakan pendidikannya untuk anak ini saya belum memikirkan ada biaya ya kan untuk menghidupinya kayak gitu karena memang ini sebuah kecelakaan yaudahlah anak saya ini mau saya ini aja mau saya ajak jalan-jalan ya kan nanti di jalan mau saya tinggalin siapa tau di ini didapat sama orang kaya kayak gitu kalau anda punya pikiran seperti itu anda bisa masuk penjara kayak gitu kalau sudah jadi janin sudah jadi anak yaudah itu sebuah resiko yang harus anda hadapi harus ini harus dipelihara kayak gitu kalau ini ya kalau mitos kalau kita ngobrolin mitos kata ini kata anak-anak tongkrongan biasanya anak-anak begini itu dia punya daya juang yang tinggi hidupnya itu kemungkinan akan sukses ini kata ini kata lelucon kata mitos anak tongkrongan karena yang manusia begini disebutnya manusia korban kondom bocor katanya dia dari mulai ini dari mulai bentuk kan gini ya gue lihat dari analitik ini umur pendengar ini kan di atas 17 tahun pendengar podcast para masatwika ini ya jadi kita udah dewasa semua dah dari mulai bentuk sperma saja ya kan kayak gitu dia udah dihambat untuk hidup ya kan kayak gitu tapi dia berjuang keras ini manusia korban kondom bocor nih wah dia berjuang keras bagaimana dia menembus sel opum ya kan dengan penuh kekuatan dan pantang menyerah tembus tang kayak gitu kan habis kayak gitu mau digugurkan ya kan wah dia masih ini masih selamat ya kan mau dibuang waktu orok ya kan wah dia dengan daya upaya dia menangis yang keras tidak mau dibuang ya kan selamat kayak gitu nah itu katanya kalau udah dewasanya itu bakal menjadi pejuang yang tangguh ya jadi pejuang tangguh jadi pejuang tangguh dia wah pokoknya apapun yang terjadi hambatan dan rintangan dalam hidupnya dia akan hadapi sampai usahanya berhasil jadi kalau menurut gue harus dirawat itu sebuah resiko kayak gitu gimana dong aku masih sekolah atau apa ya udahlah resikonya makanya sebelum apa-apa itu dipikirin dulu ya kan nah terus ini kasus abortus provokatus ya kan abortus provokatus itu di tahun 2022 kemarin itu masih banyak tuh kalau udah percaya ya kalau udah percaya silahkan para pendengar podcast para mas satika 98 FM itu search di google banyak tuh kejadian-kejadian aborsi di tahun 2022 kemarin kalau saya lihat ya yang paling mengerikan itu kejadian di Makassar abortus provokatus ya membunuh janin itu kejadian di Makassar itu sampai 7 janin dimasukin di dalam kotak makanan alias tupperware itu 7 janin berarti kan dia hamilnya 7 kali kayaknya gak ada perasaan bersalah kalau begitu kan gak gak mungkin ini kan bukan kucing kalau kucing mungkin 1 kali lahiran bisa 3 bisa 7 bisa 5 banyak kalau manusia kan gak mungkin 1 kali lahiran jadi 7 anak gak mungkin kayak gitu makanya pas gue baca ya saya baca itu 7 janin berarti ini dalam rentang waktu berapa tahun ini nyari enak ya kan gak taunya jadi anak matiin itu nyari enak gak taunya jadi anak matiin lagi nyari enak gak taunya jadi anak matiin lagi sampai 7 kali matiin matiin rentang waktu berapa tahun kayak gitu nah ini gue bacakan di sebuah kos-kosan katanya sebuah kos-kosan dia ngekos sama pacarnya kayak gitu kan abis gitu nah mulai mulai terkuaknya itu pas yang ngekos ini katanya alasan ke yang punya kosan katanya mau pulang kampung gitu mau pulang kampung pas 6 bulan udah balik-balik ya kan 6 bulan gak balik-balik dihubungi juga gak bisa dihubungi akhirnya curiga dan kebetulan ada orang yang mau ngisi kos itu gitu akhirnya karena udah 6 bulan gak dateng-dateng ah gak jelas juga nih orang ini kan jadi barang-barang yang ada di kosan itu dikeluarin mau disimpan di gudang pas dilihat ya kan kok ada 7 janin di dalam kotak makanan taperware nah ini 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 kejahatan yang begini kan ini aduh kejahatan yang sangat mengerikan gitu wahai anda ya kan yang melakukan ini yang udah dihukum ya udah diponis itu oleh pengadilan negeri ya di di daerah makasar itu udah diponis ya kan wahai anda bertobatlah gitu kan ya memang anda yang bikin tapi anda tidak bisa membunuh seenaknya seperti itu ya kan bagaimana kalau itu anda kalau yang jadi janin itu anda ya kan anda yang tidak ini ya anda yang tidak istilahnya tidak mengharapkan lahir ke dunia ya kan bukan tidak mengharapkan maksudnya ya ya pokoknya tiba-tiba tiba-tiba nongol aja ya kan karena misalkan ibu anda yang bikin kayak gitu terus anda dimatiin lagi ya kan gimana coba kalau anda yang seperti itu ya kan begitu pun janin itu kan kasih ya anda bikin taunya anda bunuh ya kan nah mudah-mudahan di di tahun 2023 ya di tahun 2023 ini jangan ada lagi dah kasus-kasus abortus provokatus ya kan jadi ya sebelum apa ya ngelakuin apa-apa dipikir dulu resikonya kalau memang belum nikah ya kan janganlah janganlah ini janganlah melakukan hal-hal yang tidak senonoh ya kan makanya kalau kata para orang tua kalau kata Pak Ustadz ya kan jangan mendekati zina itu kenapa jangan mendekati kalau sudah dekat pasti zina ya kan ya kalau seorang laki-laki sama seorang perempuan ya berada dalam kesempatan berdua-duaan ya kan ya pasti itu bakal terjadi hal-hal yang diinginkan awalnya cium-ciuman tempelin aja tempelin aja gak taunya masuk juga ya kan kayak gitu jadi itulah ya kan dipikir dulu ya kan oke warganet dan netizen semua ya itu saja dulu kebersamaan kita di podcast para mas Satwika 98FM di episode abortus provocatus apabila dirasa ya podcast ini bermanfaat silahkan untuk berikan komentar yang positif untuk di like di share dan subscribe ya di aplikasi noise juga podcast ini hadir di spotify juga jaringan rss di seluruh podcast dunia yang